Liburan Hari Raya Natal dan Jelang Tahun Baru Objek Wisata Taman Satwa di kawasan Gianyar, Bali dipadati pengunjung. Sejak memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, kunjungan naik hingga rata-rata 700 orang per hari. Dari sebelumnya, hanya sekitar 50 persen saja. Sejak kembali dibuka awal Desember 2020 kemarin, pasca ditutup akibat pandemi COVID-19, objek konservasi satwa Bali Bird Park yang berada di Gianyar, Bali, mulai dikunjungi wisatawan baik dari Bali maupun luar Bali. Sedikitnya 200 hingga 300 orang berkunjung ke lokasi dengan koleksi 1200 burung ini saat pembukaan kembali. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, kali ini pihak pengelola menyatakan kunjungan mulai naik mencapai 700 lebih setiap harinya. Dan untuk mengantisipasi membelodaknya pengunjung jelang akhir tahun, pihak pengelola telah membatasi kunjungan hingga 1.000 hingga 1.500 orang di dalam lokasi yang bisa keluar masuk dan termasuk tetap memastikan protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan.